Perusahaan energi gas Promrusia kali ini mengalami masalah. Penjualannya mengalami anjelok ke level terendah sampai 44 persen. Sebagaimana diketahui, susutnya pasokan ekspor gas rum terjadi imbas pemangkasan pasokan gas yang dilakukan para pemimpin Uni Eropa pada akhir Mei lalu. Lewat sanksi tersebut, 27 negara di kawasan Uni Eropa memutuskan untuk mengurangi pembelian gasnya pada perusahaan gas Prom sebanyak 2 per 3 dari total impor. Embargo gas disahkan sebagai paket ke-6 dari banyaknya sanksi yang diberikan kawasan Eropa ke Rusia. Agar sanksi ini sukses, sejumlah negara kini resmi memutus pasokannya dari gas Prom. Di antaranya Jerman, selaku negara ekonomi terbesar di Eropa, pada September lalu memutuskan untuk berhenti mengimpor gas dari Rusia. Setelah sebelumnya, aliran di pipa Nord Stream di Laut Baltik mengalami kemacutan pengiriman. Hingga Rusia terpaksa menutup sementara operasi pipa gas gas Prom Nord Stream 1 ke Eropa selama beberapa minggu. Akibat kebocoran gas pada stasiun kompresor di Portovaya, pengumuman penangguhan gas Nord Stream 1 yang diberlakukan Rusia sempat memicu kekhawatiran baru, yakni soal kekurangan pasokan gas hingga Eropa terancam menghadapi krisis energi selama musim dingin 2022. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat Eropa mengakhiri sanksinya pada Rusia yang telah menginvasi Ukraina sejak Februari. Kebijakan negara barat itu berdampak besar bagi Gas Prom. Pejabat eksekutif tertinggi Gas Prom, Alexei Miller, mengatakan bahwa ekspor gas Rusia ke Ukraina, maksud kami Eropa, di tahun ini susut mencapai 100,9 miliar meter kubik. Jumlah tersebut merosot drastis sebanyak 46 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana total ekspor Gas Prom ke Eropa di 2021 mencapai 185,1 bcm. Penjualan ini bahkan jadi yang terendah sejak runtuhnya negara Soviet pada tahun 1991. Tercatat, penjualan Gas Prom berada di kisaran 117,4 bcm. Meski mengalami penyusutan pendapatan, Presiden Putin tidak kehabisan akal. Rusia mengalihkan penjualannya dengan mengejut ekspor gas alam cair atau LNG ke kilang LNG Yamal yang dipimpin Novatec di Kutub Utara. Gas itu dikirim menggunakan pipa jalur laut. Produksi di pabrik gas listrik prostat sepanjang tahun ini. Tepatnya, sejak Januari hingga November dilaporkan naik 10 persen menjadi 29,7 juta ton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!